Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi Bersama Mbak Kanlombok Mbak Kanlombok berpesan Jangan lakukan ini pada tanaman cabimu Agar Cabimu tidak semabut Atau tidak stres Di musim kemarau seperti ini Apa yang harus dilakukan Dan apa yang harus tidak dilakukan Ini bisa menjadi pembelajaran Bagi para pemula khususnya Tapi beda lagi Bagi para yang sudah senior Itu mempunyai ilmu Dan trik tersendiri bagi senior Bagi Mbak Kanlombok Saya akui saya ini sudah senior Karena tanam saya ini Sudah mulai tahun 90an Sudah Mengetahui Kalau dikasih ini Kalau tidak dikasih ini Insya Allah sudah hafal dengan Karakter tanaman cabimu Dulu Mbak Kanlombok ini Menanam yang namanya cabimu Merah keriting Dan akhirnya Menanam tanaman cabi Merah keriting Cabi rawit itu Alur penjualannya Sangat sulit sekali Dan akhirnya saya menemukan Bibit yang namanya Gada F1 Dan akhirnya saya Melihat atau Mengamati dari Bagaimana baiknya Dan bagaimana jeleknya Suatu tanaman Suatu bedengan Suatu lokasi itu Insya Allah Mbak Kanlombok sudah hafal ya Disini Mbak Kanlombok Tidak ngomong Masalah itu Tapi disini Mbak Kanlombok Berpesan Jangan lakukan ini Ya sebatani Karena ini Bisa menjadikan Tanaman Tanamanmu itu Stres Atau semaput Istilah ya sebatani Kalau sudah besar Eman-eman Untuk menyembuhkan Itu sangatlah sulit Apa itu Bagaimana Solusinya Atau Bagaimana Caranya Agar tanaman itu Tidak semaput Ya sebatani Begini Simak Baik-baik Sopatani ya Bahkan Lombok itu Memberikan Memberikan Edukasi Bagi para Pemula Sebaiknya Kalau teman-teman Pemula itu Mempunyai Tanaman cabai Yang sudah Berumur Sekitar Di atas 50 Itu Jangan Dilakukan Pengelepan Yang sangat Banyak sekali Diparitnya Kalau di musim Seperti ini Bisa Bisa Tanamanmu Itu Menjadi Semaput Oleh sebab itu Lakukan Pengelepan Dengan Biasa-biasa Saja Dengan Kapasitas Yang sangat Kecil Airnya Jangan Terlalu Buk besar Karena Tanaman cabai Itu Memerlukan Di musim Kemarau Ini Sangat Tidak Memerlukan Air Ya Memerlukan Air Kenapa Kalau Musim Di bulan Sembilan Ini Cua Canya Sangat Panas Sekitar 33 Derajat Celcius Itu Memberikan Dapat Negatif Bagi Tanaman Itu Yang bagi Berdapat Positif Itu Mempunyai Tembakau Karena Bisa Mengeringkan Satu hari Penuh Itu Bisa Kering Tembakau Untuk Tanaman Cabai Sangat Berbahaya Jika Dilakukan Ini Apa Itu Pengelepan Yang Sangat Ondolan Atau Luar Biasa Lakukan Pengelepan Secara Kontinu Tidak Harus Dilakukan Secara Besaran Atau Penuh Paritnya Itu Salah Nanti Bisa Mengakibatkan Tanaman Itu Menjadi Semaput Tiba Tiba Menjadi Layu Kenapa Bisa Begitu Karena Akarnya Itu Jatuh Tanahnya Itu Tidak Menempel Saya Yakin Itu Tanahnya Tidak Menempel Kenapa Bisa Seperti Itu Karena Tanahnya Itu Sangking Kerasnya Sangking Kering Tiba Tiba Terasuk Dengan Air Yang Sangat Banyak Dan Beda Lagi Kalau Di Musim Penghujan Itu Beda Lagi Setiap Hari Itu Ada Hujan Dan Kalau Di Musim Seperti Ini Bisa Dibayangkan Panahnya Itu Sangat Luar Biasa Kalau Tidak Percaya Sahabatani Bisa Dilakukan Pengetesan Coba Silahkan Satu Pohon Itu Siram Dengan Buahnya Air Nanti Amati Tiba Tiba Satu Hari Itu Mungkin Menjadi Alum Seperti Itu Karena Tanahnya Itu Tidak Menempel Di Angkarnya Atau Istilah Akarek Kui Wester Dot Anjelok Lemai Seng Nempel Kui Anjelok Madun Mengisor Cep Jadi Akarek Itu Putus Dan Memberikan Dampak Yang Negatif Bagi Dirimu Sendiri Ingat 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 Tanaman Ini Sangat Berbahaya Bisa Sensitif Dengan Suara Yang Sangat Panas Ini Bapak Apa Yorateko Tapi Koko Sobat Tani Semuanya Jika Teman Teman Ini Melakukan Yang Terbaik Silahkan Nanti Bisa Dicoba Bagaimana Penanganan Di Musim Kemarau Ini Dilakukan Dengan Pengisian Air Secara Irigasi Tetes Bisa Itu Bisa Dilakukan Dan Pengelepan Secara Kontinu Jangan Langsung Airnya Banyak Itu Bisa Berbahaya Jika Dilakukan Ini Tanduran Semapot Semapot Nek Rangan Prakteko Amati Terus Oyotik Ceblok Mas Ngerti Saya Maksud Sudah Mengerti Bisa Dibahami Nanti Bisa Bermanfaat Bagi Teman Teman Semua Cukup Sekian Dari Saya Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat